Panen dan penyimpanan Panen adalah proses pemotongan atau pencabutan tanaman yang sudah matang. Biasanya diperlukan waktu 3 hingga 4 bulan bagi tanaman serialia untuk matang. Menarik! Bagaimana cara petani memanen tanaman? Petani dapat memanen secara manual menggunakan sabit, atau menggunakan mesin yang disebut pemanen. Dan apa yang terjadi setelah tanaman dipanen? Langkah selanjutnya adalah memisahkan biji-bijian dari sekam. Proses ini disebut perontokan, dan biasanya dilakukan dengan mesin yang disebut gabungan. Begitu ya? Bagaimana dengan penyimpanan biji-bijian yang dipanen? Penyimpanan yang tepat sangat penting untuk melindungi biji-bijian dari kelembapan, serangga, tikus, dan mikroorganisme. Petani sering menjemur biji-bijian di bawah sinar matahari untuk mengurangi kelembapan sebelum menyimpannya dalam karung goni atau wadah logam. Wah, banyak sekali langkah yang terlibat dalam pemanenan dan penyimpanan. Sepertinya ini proses yang penting. Benar sekali! Memastikan keberhasilan panen dan penyimpanan yang tepat sangat penting untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan. Terima kasih telah menonton!